Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Hari ini hari ketiga kami di Kampung Jumenik dan merupakan program hari terakhir, di mana hari terakhir biasanya kami buat khusus untuk sunat anak perempuan dan beberapa anak laki yang kemarin belum sempat mendapatkan kesempatan. Hari ini direncanakan perempuan ada 50 anak, dan terus berjalan dilakukan oleh teman-teman kita Laskar Wanita yang biasa melakukan sunat. Dan selanjutnya tim mempersiapkan, membersihkan alat-alat yang mana bisa kita simpan untuk tahun depan. Ketemu tahun depan bagaimana program sunatun Indonesia berkarya untuk negeri dan pelosok negeri Kamboja. Kita ketemu tahun depan. Hari ini kami melakukan pemberian beberapa sembako. Kepada masyarakat yang bisa dikatakan tidak berkecukupan di desa Jumenik ini, ada beberapa yang kita bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalmah Setianto dari Raja Sunat Belali dan Rumah Sunat Melenial. Selama saya berada di Kamboja, terutama khususnya di kampung Cumni. Ini saya merasa bangga sekali bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat Cumni, terutama di bidang hitam. Jadi anak-anak minoritas muslim di sini sangat menantikan kedatangan tim hitam dari Indonesia, terutama dari tim sunatron untuk berlautan sunat massal, sunat gratis, terutama anak-anak. Dan kesan mereka atas kedatangan kami antusias sekali. Dan kami pun sangat bangga, sangat bahagia bisa membantu sedikit apa yang bisa kami berikan ke masyarakat Cumni, Kamboja. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya lalu Jonny Farmerontika dari rumah sunat Al-Farabi dan sunat sultan. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan sosial di Kamboja, khususnya di kampung minoritas muslim yaitu di kampung Cumnik dan Tanot. Nah di sini Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menghitan sekitar 618 anak. Dan Alhamdulillah mereka sangat bahagia. Dan kami juga merasa bangga dan sangat terharu karena bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di kampung ini. Di mana dua kampung Cumnik dan Tanot. Dan terima kasih untuk sunatron Indonesia yang telah mempercayakan kami, rumah sunat Al-Farabi dan sunat sultan. Mudah-mudahan kita lanjut kembali di tahun depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya manusia adalah berguna bagi manusia yang lainnya. Ini artinya kita bahwa Alhamdulillah saya Hudari dari rumah sunat Al-Huda. Alhamdulillah kami melaksanakan dengan baik untuk pelaksanaan hitam minoritas muslim Kamboja. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sini. Dan kesannya Alhamdulillah kami diterima dengan sukacita. Dan saya sebagai muslim, sesama muslim, Alhamdulillah kami juga sesamanya. Ikhlas, insya Allah, bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Masih bersama saya Mas Di. Dan kali ini dengan matahari yang sepoi-sepoi, ini kali keempat saya di Kamboja. Dan luar biasa, kenapa bisa empat kali ke Kamboja? Itu karena doa teman-teman dan doa anak-anak yang sudah kita-kitan. Hari ini dari hari pertama sampai hari ketiga itu total anak-anak yang sudah kita-kitan itu sekitar enam ratusan. Dan luar biasanya untuk teman-teman semuanya dan orang yang melihat hari ini, doakan kami biar kami sehat selalu, biar kami bisa menebar manfaat yang lebih jauh lagi. Tidak hanya di Kamboja, kami pengennya juga masuk ke Indonesia bagian terpencil. Tapi program-program itu sudah kita laksanakan beberapa tahun lalu. Semoga beberapa tahun lalu kita tiga negara dan tahun ini tiga negara. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lima negara untuk melakukan kitan masal. Sunatron Indonesia berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirja. Dari Aceh, kota Bandar Aceh. Dari rumah Kuta Raja Wonker. Dan Sunat Moderen. Alhamdulillah dari perjalanan Aceh, Jakarta dan sampai tujuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Ayu, Serikanti dari Pulau Panggablitung. Menyucapkan sangat terima kasih kepada Sunatron Indonesia dalam acara KCPU di Kamboja. Kesannya untuk hari ini ya, hari terakhir kita di kampung Cunik sama Pinot. Kemarin waktu kita melakukan kitan itu sangat luar biasa. Kita telah berbagi berbagai ilmu, skill, silaturahmi sama tim Malaysia dan teman-teman semua. Next time semoga nanti Sunatron akan mengadakan KCPU-nya di negara lain. Itulah dari saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yanti, asal dari Sulawesi Barat. Rumah Sunat, Delta Care, Kabupaten Mamuji Tengah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Sunatron Indonesia yang telah mempercayakan tahun ini ke Kamboja dalam rangka KCPU di Kamboja. Semoga kedepannya Sunatron semakin berjaya dan sukses selalu. Dan semoga apa yang kami lakukan di Kamboja ini khususnya di kampung Cunik. Khususnya di kampung Cunik. Berguna bagi masyarakat setempat. Jogh bersekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, hari ini kami sudah selesai melakukan kitan ceria pedulumat di negara minoritas muslim Kamboja. Tepatnya di desa Kampung Cunik dan Kampung Tenon. Terima kasih kepada teman-teman Laskar Sunatron dari seluruh Indonesia, dari timur maupun barat. Dari Aceh, dari Jawa, dari Sulawesi, dan dari Nusa Tenggara Barat. Jadi terima kasih sekali seluruh masyarakat Indonesia telah juga membantu mendonasikan pehartanya untuk kegiatan ini. Insya Allah tahun depan kami diundang kembali oleh masyarakat kampung minoritas di Kamboja untuk bisa melakukan kitan ceria peduli umat. Dan kami harapkan bisa menggatau kampung-kampung sekitar di negara Kamboja ini. Masih banyak, masih banyak kampung-kampung muslim yang belum tersentuh oleh program kitan ceria peduluman, khususnya dilakukan oleh Sunatron. Sekali lagi, Sunatron hadir untuk menjawab tantangan kitan-kitan di peluang negeri, terutama negeri Indonesia di Manpum Rada. Dan ini salah satu wujud kami untuk menggapai di luar Indonesia. Salah satu program yang memang dari dulu kita lanjurkan dan kita ujiatkan kepada teman-teman seluruh Laskar Sunatron Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan teman-teman Laskar Sunatron yang ada di Indonesia bisa ikut. Mudah-mudahan bisa menambah kuota lagi dari teman-teman yang bisa ikut ke sini. Saya tunggu kedalangan teman-teman Laskar Sunatron Indonesia, karena Sunatron Indonesia berkarya untuk negeri. Selamat menikmati. Selamat menikmati.